Halo teman-teman, Assalamualaikum Ini adalah tanaman kangkung saya yang saya tanam beberapa bulan yang lalu ya Mungkin kalian masih ingat, belum ingat atau kalian lupa Kalian bisa membuka video saya yang lain ya Mengenai cara menanam kangkung disitu ya Saat ini tanaman kangkung ini sudah tua ya Produksinya pun sudah mulai menurun Untuk itu saya akan meregenerasi kangkung ini ya Bagaimana cara mengetahui kalau kangkung ini sudah tua Caranya yaitu coba perhatikan di setiap batang dari pohon kangkung ini ya Setiap batangnya sudah pada tumbuh bunga Artinya kangkung ini sudah tua dan perlu diregenerasi Tapi sebelum meregenerasi Saya akan memanen sisa-sisa dari kangkung ini yang masih bisa kita ambil Ini yang pohon katu yang kita tanam juga bersamaan dengan kangkung Tumbuh subur ya Disini kebetulan katunya Ini muda-muda ya Jadi saya akan petik juga Sayur katu ini enak di sayur bening Ataupun di sayur santan ya Ya ini hasil panen kita hari ini Sekarang ini sayur kangkungnya ini sudah saya regenerasi ya Dan sekarang ini saya masih menggunakan sisa batang dari sayur kangkung ya Jadi ini sisa dari batang kangkung yang saya tanam ya Karena lahannya tidak cukup Makanya saya biarkan di dalam tempat yang ada airnya Dan disini juga tumbuh dengan baik ya Metode penanaman saya kali ini berbeda dengan metode penanaman pada video saya yang lain ya Silahkan kalian buka pada video saya yang lain ya Mengenai cara bertanam kangkung Kalau kemarin cara penanaman saya dengan metode satu lubang itu sekitar 4 batang Namun kali ini saya menggunakan metode satu lubang satu batang ya Ya seperti ini Kalau saya perhatikan menggunakan metode satu lubang satu batang seperti ini Itu lebih cepat tumbuhnya ya Hanya dalam tempo beberapa hari saja Ini sudah mulai tinggi ya Demikianlah video saya kali ini Buat kalian yang ingin mempraktekkan dengan metode satu lubang satu batang Ataupun dengan metode satu lubang empat batang Itu terserah kalian untuk memilihnya ya Nah kedua metode tersebut boleh digunakan Sekian dan terima kasih Selamat menikmati